Intro Selamat datang di Kempestv Serius meski beda agama, Amanda Manopo menunggu diindikahi Billy Syahputra Amanda Manopo akhirnya mengakui jalinan cintanya dengan Billy Syahputra Hubungan asmara keduanya awalnya sempat dilakukan netizen Dan hanya dianggap settingan untuk ketenaran mereka Amanda Manopo pun menegaskan, dirinya sangat membenci settingan Dia mengaku bahagia saat bersama Billy Syahputra Aktris 20 tahun ini bahkan mengatakan hanya tinggal menunggu untuk diindikahi Billy Syahputra Amanda Manopo terang-terangan mengaku sangat membenci settingan Atau rekayasa yang biasanya dibuat menaikkan popularitas seorang artis Dia bahkan menceritakan pernah melawan petinggi televisi untuk menolak settingan itu Sehingga hubungannya dengan Billy bukanlah rekayasa seperti yang dituduhkan netizen Aku tidak mau menempatkan pekerjaan entertainment ini menjadi sesuatu yang diharuskan Aku ngelakuin semua lewat dari perasaan Kalau aku tidak nyaman, aku keluar Aku tidak mendapat duit, tapi aku bahagia di dalam situ Jadi no settingan, no gimmick Tegas Amanda Manopo Aktris berusia 20 tahun itu pun mengatakan rasa cintanya sudah benar-benar tumbuh Bahkan saat dikerjai dengan menggunakan ondel-ondel yang selama ini ditakutinya Amanda tidak mempermasalahkannya Aku melihat positifnya Kenapa? Aku sedang mencintai Billy Jadi, aku harus masuk ke dunia Billy itu seperti apa? Dan dunia dia seperti ini Sketsa dia emang kayak gitu Ceridur dia emang seperti itu Walaupun aku suka gak suka Karena aku suka sama dia, ya aku jalani Tapi sederhana aku bisa kasih tau kan Sambungnya Pemain sinetron Mermaid In Love ini mengaku Sudah sangat bahagia bersama adik mandiang Olga Shaputra itu Amanda bahkan tidak peduli dengan tanggapan orang lain yang tidak suka dengan hubungan mereka Terlebih dengan kejakinan yang berbeda Ya, jujur aja ya Aku jalani dengan Billy, aku bahagia Sangat bahagia walaupun banyak banget yang gak suka Ungkap Amanda Manopo Kemudian, mantan pacar Chris Lauren ini juga berharap hubungannya dengan Billy Shaputra bisa terus berlanjut Dan tidak kandas di tengah jalan Dia pun ingin rasa cintanya tidak pernah berubah Amanda Manopo juga membeberkan kalau dia sudah dikenalkan pada ayah dan kakak Billy Shaputra Hanya saja, Amanda belum sempat mempertemukan sang kekasih dengan orang tuanya Saat ditanya tentang rencana pernikahannya Amanda hanya mengaku hanya tinggal menunggu diajak oleh Billy Shaputra Serius sih? Tinggal diajak aja kayaknya Tandas Amanda Manopo yang diringi senyum sumringah Oke guys, itu saja informasinya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.